Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya masih di ROM RROS dan ini device Redmi Note 8GB ya. Dan saya baru aja cobain custom kernel dari Akami untuk di ROM RROS ini. Dan ini masih stabil, lebih hemat baterai sih daripada Predator. Performanya ya masih mending juga. Dan di kernel dari Akami ini langsung ada include modul magisnya juga ya di magisnya. Oke sebelum kita lanjutin video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di ROM RROS guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat ganti custom kernel ya. Dan disini saya masih pakai ROM dari RROS. Dan ini update yang terbaru yang saya sebelumnya sudah beberapa kali ganti custom kernel. Dan saya sudah cobain unlock 68 hasjad screen display-nya juga sekaliannya di ROM ini guys. Dan disini saya masih pakai kernel Predator. Di kernel Predator ini lumayan enak buat game juga cocok. Buat daily ya bisa-bisa aja cuma lebih cepat turun baterainya. Sekilas memang agak cepat turun baterai. Dan memang kalau lebih ke hemat baterai ya akan pakai kernel Ryzen mungkin ya. Daripada Predator ini kalau di Predator untuk performa di game lebih enak. Kernel Fable Predator ini guys. Dan kita akan cobain ganti ke kernel Akami. Dulu saya ingin cobain kernel Akami. Sebelumnya saya pernah cobain Akami. Dan di Akami biasanya langsung di plug di modul Magus-nya. Ada tambahan modul Magus sekalian ya. Nanti kita lihatin. Dan untuk modul Magus yang saya pakai disini masih cuma yang dua ini. Untuk kamera improvement dan Agni modul unlock traffic pub. Ya guys. Oke sekilas kalau kita lihat dari yang lainnya. Ini nggak ada perubahan ya. Kalau dari clock speed apapun. Di sini masih normal. Kita test rolling test juga lah sekalian ya. Jadi ini dari kernel Predator bawaannya. Lumayan stabil ya. 120-130an performanya 120-130. Mantap nih guys. Oke stabil dan kita akan cobain buat ganti custom kernelnya ntar guys. Dan di sini kameranya nggak ada masalah normal aja ya. Kita tes yang lainnya juga nanti. Kita tes di game PUBG. Kalian bisa tes di game manapun terserah. Nanti kita tes di PUBG Mobile ya. Dan kita masuk di TWRP buat ganti kasih kelas kalian guys. Oke guys. Jadi kita sudah masuk di TWRP. Dan di sini saya pakai TWRP dari Fit Black Recover Free Project. Saranin samain aja TWR-nya pakai yang Fit Black. Kalau bisa yang terbaru aja guys ya. Dan untuk cara ganti atau update TWRP-nya di deskripsi ada. Saya cantukkan buat kalian yang mau ganti TWRP ya. Samain aja pakai Fit Black. Kalau di video ini berhasil kalian juga berhasil ya. Dan sebelum kita mulai kita cari kernelnya dulu mana kernelnya. Saya lupa di sini harusnya ada nih guys. Oke ini dia kernel dari Akame kernel. Dan ini yang versi KTT1 Akame kernel ya. Dan sebelum kita mulai mungkin kalian kalau takut. Kalian bisa backup bagian code sama DTBO-nya. Kalau takut ya kalau pertama kali. Dan resort tinggal restore aja di sini bagian resort. Dan kalau kalian sudah pernah backup dan kalau kalian sudah gak takut kalian bisa. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys klik tombol subscribe. Anda subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Langsung aja lah flash Akame kernel. Dan ini untuk Android dulu ya guys. Kalau Android 11 beda file-nya. Akame kernel. Oke kayak gitu berhasil. Dan kita wipe charge dulu ini wipe charge ini opsional ya. Enggak harus. Kalau tanpa wipe charge juga tetap bisa. Dan kita tungguin kita lihat bisa booting atau enggak ya guys. Kita tungguin bentar. Nanti kita tes yang lainnya juga. Dan kita tes di game PUBG sekalian guys. Oke ternyata sukses untuk booting ya. Berarti ini bisa terinstall dengan normal. Dan harusnya nanti kita setelah masuk home screen. Kita tes yang lainnya juga sekalian ya. Oke guys. Jadi sudah masuk di home screen. Sekilas kita lihat dulu ya. Kita cek dulu tentang ponselnya. Versi Android. Dan kita lihat ini dia Akame kernel ya guys. Dan ini yang versi terbarunya. Akame kernel. Dan nanti kita cek yang lainnya. Ini sih masih oke aja sih. Kalau dari RAM sebenarnya enggak terlalu terbaru ya. Dan biasanya begitu Akame ini keinstall. Kita di magisnya juga ada tambahan juga ya biasanya. Oke ya ini dia. Dua modul ini AK3 helper modul. Dan modul ini ya. Nggak tahu nih maksudnya apa nih. Oke dan setelah itu kita cek di kamera juga. Kamera yang enggak ada masalah. Kita tes video. Video juga masih normal. Enak juga karena saya pakai improvement kamera juga ya. Video enggak ada masalah. Normal. Kame jalan. Dan kita tes trolling test juga sekalian ya. Sebelum kita tes di game guys. Oke performanya lebih menurun daripada Predator kernel sebenarnya. Sebenarnya. Oke lumayan stabil lebih 110 sampai 120an. Dan kita tes di game PUBG sekalian ya. Kalian bisa tes di game manapun. Cuma disini kita tes di PUBG juga lagi guys. Oke guys jadi kita sudah login di game PUBG. Dan saya saranin kalian samain aja semuanya. Ini pakai modul ya. Bukan pakai bawaan ROM ataupun kernel. Ini pakai modul audio. Kita tes dan kita lihatin nanti suhu nya dan lain-lainnya nantar guys ya. Terima kasih telah menonton! 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 modul magisk lagi untuk lebih josh lagi ya untuk performa di gamenya guys tapi saya rasa lebih hemat baterai daripada kredator disini oke gitu dong review singkatnya buat kalian suka video ini jangan lupa like share dan subscribe guys sampai jumpa di video kita selanjutnya